Intro Diceritakan pada zaman dahulu ada seekor elang jantan yang ganggah dan pergasal Dia punya mata yang sangat tajam dan dia juga memiliki pelatuk runcing Dan disertai dengan cakarnya yang sangat tajam serta mematikan Dia tidak pernah gagal walau sekalipun ketika bertempur memburu mangsa-mangsanya Dengan kelebihan yang dia miliki membuatnya menjadi angkuh dan seombor Dia tidak sedang-sedang menindas dan membunuh burung-burung yang berani mengentang perintahnya Berita tentang elang ini pun tersebar luas di sejuru hutan Dia begitu terkenal dan ditakuti di masa itu Bahkan dia dijuluki dengan julukan Sang Raja Utara Akhirnya berita itu sampailah kepada telinga si burung Seri Gunting Burung Seri Gunting adalah seekor burung yang memiliki suara yang bagus Dan juga memiliki kealian khusus Yaitu menirukan suara dan gerak-gerik burung lainnya Dinamakan Seri Gunting ialah karena burung ini memiliki ekor yang terbelah dua Mirip seperti mata guntingnya siap memotong benda yang ada di depannya Setelah mendengar berita yang beredar Sehingga membuat Seri Gunting murka dan marah Akan kesombongan si burung elang yang berlagak sok perkasa dan hebat Akhirnya burung Seri Gunting memutuskan untuk datang menemui elang dan mengajaknya bertarung sampai mati Keesokan harinya Dia mulai menyatakan bekal keperangkatannya Setelah semuanya siap Kemudian dia langsung terbang dan berangkat Untuk mencari selang yang berada di pusat hutan Setelah menempuh perjalanan panjang Dia memakan waktu satu hari satu malam itu Akhirnya burung Seri Gunting sampai di pusat hutan Yang mana disanalah tempat si elang tinggal bersama kawan-kawannya Dia pun memutuskan untuk beristirahat satu hari disana Sambil melihat-lihat kelemahan dan kesombongan si elang tersebut Setelah beristirahat dan tenaganya telah pulih Dia langsung pergi menemui si elang yang sedang berbicara Dan mengancam burung-burung untuk mencarikannya makanan yang dia inginkan Dan si elang pun terkejut ketika melihat burung Seri Gunting Karena dia belum pernah melihat burung Seri Gunting sebelumnya Kemudian si elang pun bertanya kepada Seri Gunting Siapakah kamu? Dari manakah kamu? Mengapa kamu lancang sekali dan tidak menghormatiku sebagai raja disini? Dengan santai dan tegasnya si burung Seri Gunting menjawab Akulah yang akan mencabut nyawamu Mendengar ucapan burung Seri Gunting tersebut Si elang tidak terima dan langsung naik hitam Kemudian dia mengajak si burung Seri Gunting untuk bertarung sampai mati Untuk menentukan siapakah yang memiliki julukan Si Raja Udara Tantangan si elang pun diterima oleh burung Seri Gunting Namun ada syaratnya Syaratnya ialah pertarungan akan berlangsung tiga kali Atau tiga babak Babak pertama ialah pertarung membawa garam Atau kapas di dalam hujan lebar Babak kedua adalah adu kecepatan Dan babak ketiga barulah bertarung sampai mati Syaratnya pun diterima oleh si elang dengan begitu sombongnya Babak pertama pun dimulai Burung Seri Gunting kemudian mempersilahkan si elang Untuk terlebih dahulu memilih salah satu kapas atau garam Dan elang pun memilih kapas yang ringan Dia sengaja membawa banyak kapas untuk menunjukkan kekuatannya Di hadapan burung-burung yang lain Dan sedangkan si burung Seri Gunting terpaksa milik garam yang lebih berat daripada kapas Akhirnya hujan pun turun dengan lebatnya Menandakan pertandingan telah dimulai Si elang terlihat dengan enteng yang terbang Membawa kapas yang ringan sambil mengejak Seri Gunting yang sedang kelelahan terbang Membawa garam tersebut Namun Seri Gunting tetap bersabar dan optimis Bahwa dia pasti bisa mengalahkan si elang yang sombong tersebut Hujan terus turun dengan lebatnya Dan terus mengguyur garam yang dibawa oleh Seri Gunting Hingga akhirnya pelahan garam itu pun mulai mencair dan berkurang Perbeda halnya dengan elang Kapas yang dibawanya justru bertambah berat Karena air hujan yang terus meresap ke dalam kapas yang dibawanya itu Waktu terus berjalan dan ternyata garam yang dibawa oleh si burung Seri Gunting itu pun habis dan lenyap Ditelan oleh air hujan yang sangat deras Namun ternyata si elang justru mulai merintih kesakitan dan kelelahan Karena menahan beban kapas yang semakin berat dipenuhi oleh air hujan Akhirnya si elang yang sombong itu pun tumbang Dan jatuh dari angkasa yang sangat tinggi Sehingga membuat kepalanya terbentur pada sebuah patu yang keras Dan akhirnya elang itu pun mati Dan kalah dalam satu bapak Melihat kejadian itu Teman-teman si elang pun langsung kabur Saking takutnya kepada burung Seri Gunting Karena telah mengalahkan raja mereka Perbeda halnya dengan burung-burung yang lain Mereka malah bersolak Karena merasa bahagia si elang telah mati Dikalahkan oleh burung Seri Gunting Mereka merasa lega dan senang Karena tidak ada lagi yang mengancam dan memperbudak mereka lagi Dan burung Seri Gunting itu pun diberi gelar sang penakluk elang Pernahkah Anda melihat ketika sekor elang terbang di angkasa Tiba-tiba dia diganggu, diikuti, dan diserang oleh seekor burung kecil? Namun si elang tidak melawan dan malah menghindar dari burung kecil tersebut Itulah burung Seri Gunting yang ditakuti oleh elang Terima kasih telah menonton!